Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Berjumpa lagi dengan saya pada video kali ini Saya akan coba Coba ya Saya akan melanjutkan Ulasan saya sebelumnya tentang Memori Memori komputer Yang ada di komputer Pada video kali ini saya akan mengulas tentang Hierarki dari memori yang ada di komputer Dan saya akan bahas tentang Komunikasi Antar memori yang ada di komputer Jadi prosedur komunikasi mereka seperti apa Saya akan bahas di sini Tetap bersama saya dikenal Mas John Gok Oke Bahasan pertama pada video kali ini Saya akan membahas tentang memori Hierarki atau Urutan Tentang memori yang ada di sistem komputer kita Seperti saya sudah Ulas sebelumnya Sempat saya singgung di video saya sebelumnya Tentang memori yang ada di komputer Yaitu ada Register yang ada di prosesor Ada cache juga yang ada di prosesor Ada RAM Atau main memory yang sering kita sebut main memory Terus ada hard disk sebagai secondary memory SSD dan seterusnya Secara hierarki itu seperti apa Jadi seperti ini Hierarkinya kita bagi menjadi tiga Tiga kelompok besar Seperti itu ya Kita bagi menjadi tiga Kelompok besar yaitu Inboard memory Ada outboard storage Dan offline storage Mungkin yang ini Jarang sekali sangat dipakai Jadi Sekarang sudah tidak dipakai Ini akan kita skip Untuk pembahasan Yang pertama Ini ada register Yang kedua ada cache Ada main memory Dan Storage Ada main memory Terus ada magnetic disk Ada CD dan seterusnya Jadi Di Sini Ada register Cache dan main memory Makin ke atas Kecepatannya makin tinggi Tapi Kemampuan dia untuk menyimpan data Makin kecil Artinya ukurannya makin kecil Makin ke atas Lalu Makin ke bawah Makin lambat Tetapi ukurannya makin besar Seperti dicontohkan Di gambar ini Register dan cache Itu Adanya di prosesor Lalu main memory Itu bentuknya RAM Terus yang Outboard storage Bisa hard disk Bisa SSD Bisa Flash drive Dan sebagainya Tapi yang jelas Kecepatannya lebih lambat Makin ke atas Kecepatannya makin tinggi Namun Ukurannya makin kecil Jadi Makin tinggi Kecepatan Dia makin kecil Ukurannya Nah Sebenarnya berapa Si ukuran Cache Ini tergantung Dari manufaktur CPU-nya Prosesornya Ini saya ambil contoh Untuk Core i3 Yang saya beri tanda Merah itu adalah Ukuran Cache Menukuran Cache Itu hanya 6 MB Oke Dia hanya 6 MB Jadi Tidak terlalu besar Tidak Bukan tidak terlalu Tapi tidak besar Artinya dia hanya Mampu menampung Data 6 MB Dalam setiap waktu Seperti saya sudah Singgung di video sebelumnya Tentang unit of transfer Kemampuan dia Menampung data Dalam satu waktu Memori ini Dia akan berkomunikasi Melakukan komunikasi Di setiap memori Tadi akan melakukan komunikasi Dengan memori-memori yang lain Nah Ini saya ambil contoh Satu buah motherboard Di mana Di sini ada Ada memori Processor tadi Yang di dalamnya ada Register dan cache Terus di sini Ada RAM Yang nanti di sini Ada hard disk Yang dipasangkan Di SATA SATA Yang ada di sini Nah Komunikasinya gimana Kita akan coba Menggambarkan Jadi komponen Yang saling berkomunikasi Itu adalah ini Saya beri tanda merah Jadi ada Yang di sini Ini disebutnya Short Bride Short Bride Ini Nord Bride Nord Bride Ini utara Ini selatan Di sini ada Processor Terus di sini ada RAM Nah Processor Akan mengambil data CPU akan mengambil data Dari RAM Itu akan Dikendalikan Atau dikontrol oleh Nord Bride Jadi data yang ada di RAM Akan dikopi ke Cash maupun Register Itu akan Dikontrol oleh Nord Bride Sedangkan RAM dan Hard Disk Akan Jadi Akan diambil Datanya Dari Hard Disk Ke RAM Itu Akan dikontrol oleh Short Bride Dan juga Bantuan Nord Bride Jadi RAM itu Tidak punya jalur Ke South Bride Cuman Yang ada adalah South Bride Ada jalur Ke North Bride Baru Terhubung RAM Sebenarnya prosesnya Seperti apa Kalau kita Kita menghidupkan Sebuah program Katakanlah Kita menghidupkan Sebuah program Microsoft Program Kalkulator Ketika Program Kalkulator Program Kalkulator Itu akan Diambil Di Hard Disk Di sini Melalui jalur ini Akan Diload Ke dalam RAM Jadi RAM Itu akan Menyimpan Aktif Proses Yang aktif Dia akan Masuk ke Short Bridge Terus masuk Ke North Bridge Akan dikirim Ke RAM Oke Jadi aktif Program Akan disimpan Dalam RAM Nah ketika Akan Melakukan Eksekusi Penghitungan Ataupun apa Data itu Akan dikirimkan Ke CPU Jadi RAM Akan dikirimkan Ke CPU Akan masuk Di cash Sebagai Antriannya Lalu setelah itu Masuk ke register Dan alu Dan seterusnya Setelah selesai Akan dikembalikan Datanya Ke RAM lagi Jika butuh Tampilan Berarti nanti Hasilnya akan Ditampilkan Masuk ke North Bridge Masuk ke Short Bridge Short Bridge Akan ngirim Data ke PCI Display card Seperti itu Baru ditampilkan Ke layar Computer Itu kurang lebih Proses secara Singkatnya Nah Prosesor itu Akan melakukan Grouping data Seperti di video Sebelumnya Saya sudah sempat Singgung juga Tentang Word Data itu Sebenarnya di grouping 8 16 32 64 Untuk memudahkan Prosesor kita Membaca data Kalau di video Sebelumnya Saya sudah sempat Singgung 8 16 32 Itu disebut Word Cuman mereka Punya sebutan Sendiri-sendiri Karakteristik Sebutan Sendiri-sendiri Yang pertama Ada 4 Bit Itu disebut Nibble Nibble Ini sudah pernah Disinggung juga Dulu 8 Bit Itu byte 16 Bit Itu disebut Word 32 Bit Itu disebut Sorry Ini kebalik Harusnya 32 Bit Itu disebut Double Word Dan 64 Bit Disebut Word Ini terbalikan Oke Jadi Itu grouping Data tadi Akan ada sebutannya Kalau di video Pertama Saya sudah Sungguh Masalah Word Word Dan Word Jadi Prosesor Akan menangani Data Per Word Atau Per Double Word Atau Per Quad Word Oke Bek itu Tadi Sedikit Penjelasan Saya Tentang Hierarki Memori Yang ada Di sistem Komputer Dan juga Bagaimana Memori Itu saling Berkomunikasi Dengan Bantuan Baik Northbridge Maupun Southbridge Jika video ini Ada Kekurangan Silahkan Menuliskan Saran dan kritik Di kolom komentar Dan juga Jika ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel ini Agar channel ini Lebih bergembang Terima kasih Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dimana Saya akan Membahas Tentang Fokus Kepada Cash Memory Di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye